Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan membahas sebuah segmen terbaru dari channel Hendrik YP jadi saya akan memberikan rekapitulasi raket terbaik yang saya review di bulan tertentu ya nah sekarang sudah masuk di bulan Februari jadi saya akan memberikan rekapitulasi raket terbaik yang saya review selama bulan Januari ya ada beberapa raket yang saya kategorikan berdasarkan kelasnya ya, kelas atau tipenya ya raket tipe power, alron dan juga raket tipe speed ya dan masing-masing ada range harganya 100-300 ribuan, 400 ribuan sampai 700 ribuan dan 700-1 jutaan ya guys ya dan ini akan selalu kita update tiap bulannya guys jadi ketika ada yang baru dan lebih baik, nanti kita akan infokan ke kalian ya jadi ini informasi yang sangat menarik banget jadi pastikan kalian, kalau yang belum subscribe silahkan subscribe dan ikuti terus ya untuk segmen ini ya oke kita mulai dari yang pertama, raket tipe power harga range 100-300 ribuan kalian bisa mencoba ini guys, flex power yang serinya power trend guys ya ini raketnya, desainnya atau kosmetiknya cakep banget ya dengan performa yang menurut saya sudah oke buat kalian mencari raket tipe power dengan budget 100-300 ribuan, kalian bisa mencoba ini guys ya sudah saya coba dan ini raketnya enak banget ya untuk bermain power generatornya dia gede, karena BP-nya memang dia tinggi juga guys ya dan ini cakep ya desainnya, ada beberapa pilihan warna ya dan menurut saya yang paling menarik ya yang ini guys, black gold ya, finishingnya dibuat glossy dan perpaduannya dengan gold ini sangat kelihatan banget raket ini jadi kelihatan raket mewah guys ya oke kita lanjut ke harga 400-700 ribuan ya pada bulan Januari saya tidak mereview raket yang di harga segitu ya guys jadi sebenarnya tidak ada kosong ya tapi ini saya bisa masukkan raket Siken Sonic 12 yang saya review di bulan Februari awal guys ya ini raketnya punya performa yang bagus saya terkesan ya dengan raket ini ya soliditasnya, stabilitasnya keren ya tapi paling yang bikin berkesan dari raket ini tuh solidnya guys solidnya tuh enak banget ya jadi kalau kalian yang suka bermain power ya dan kelasnya udah kelas intermediate nah raket ini oke banget ya raket ini shaftnya cenderung kaku menurut saya ya BP-nya lumayan tinggi juga ya dan ya infinisinya juga bagus ya dibuat glossy ya dengan domenian warna hitam dan juga putih ya dan jangan khawatir ya ini raketnya bisa kalian andalkan termasuk untuk permainan yang menuntut performa tinggi ini raketnya asik banget ya nah kita lanjut di harga 700-1 jutaan ada dari Yonex yang serinya Astro 3DGHF sebenarnya ini ada 2 tipe 3DGHF dan 3DGST cuma ini yang generatornya lebih besar ya dan menurut saya ini paling mudah digunakan karena shaftnya flex nah jadi kalian yang pemula atau kalian intermediate pun masih bisa menggunakan raket ini guys ya raketnya enak jenetconnya dia gede feel solidnya juga enak ya dan ini termasuk yang saya andalkan ya ketika untuk bermain powerful smash ya enak banget raketnya ya oke itu tadi untuk raket tipe power dan sekarang kita lanjut ke raket tipe Alron ya di harga 100-300 ribuan ya yang kita review di bulan Januari ada velat velton guys ya nah ini raketnya serba bisa enak di semua sisinya menyerang enak bertahan enak pokoknya semuanya enak merata ya dan raket ini ada beberapa pilihan warna ya yang saya pegang ini warnanya ya kayak biru atau ijo gitu ya ya biru ijo tua gitu ya dan ini dibuat main atau doff dengan desain yang menurut saya menarik ya lumayan menarik guys ya oke seperti ini dan kita lanjut di harga 400-700 ribuan nah kalian bisa mencoba ini guys Apex Veracius 22 ya ini jadi salah satu raket yang saya andalkan ya masuk raket andalan saya ya di harga 400-700 ribuan guys ini raketnya punya performa yang bagus ya untuk menyerang enak bertahan enak segala sisi enak ya terlebih raket ini dibekali dengan material yang keren banget ya kelas 46T guys ya karbonnya ya jadi ini keren banget ya dan ini juga memiliki shaft yang termasuk terkecil di dunia 6mm guys ya jadi asik banget ya kalian bisa andalkan termasuk untuk permainan performa tinggi ya ini raketnya asik nah selanjutnya di harga 700-1 juta kalian bisa mencoba ini guys Bizuno ZP3 Reds ini sebenarnya masuk raket tipe power ya tapi kalau saya perhatikan ini BP-nya memang gak terlalu tinggi ya jadi masih powerful untuk Astro 3DGHF-nya ya karena untuk yang ZP3 Reds ini pun yang saya rasakan sebenarnya masih ada Allround-nya jadi saya masukkan raket tipe Allround ya jadi ini untuk bermain apa ya power enak, Allround enak, Speed juga enak ya karena ini frame shape-nya juga dia ada lancip-lancipnya gitu guys jadi raket Allround ya di harga 1 juta ini yang terbaik ZP3 Reds ya di bulan Januari nah sekarang kita masuk ke raket tipe Speed ya di harga 100-300 ribu ada dari Clean yang serinya Shadow Flash 15 tapi mohon maaf ini raketnya sudah gak ada karena kemarin ada yang ambil ya jadi di harga segitu kalian bisa mencoba itu ya raket tipe Speed ya ya sebenarnya Allround lebih cenderung ke Speed ya raketnya punya desain yang oke ya finishingnya dibuat glossy dan menurut saya sudah oke banget ya di harga 100-300 ribu ya nah kita lanjut di harga range 400-700 ribuan kalian bisa mencoba ini guys Yonex Nano Flare 800 Play ya raketnya enak ya meskipun ini secara BP memang dia cenderung agak berat kepala tapi karena feelingnya dia swingnya enak makanya ini masuk raket tipe Speed ya dan di Yonex pun ini masuk tipe Speed ya untuk seri Nano Flare ini ya guys ya tapi kalian jangan khawatir ya meskipun ini raket tipe Speed tapi bisa kalian andalkan juga untuk powernya guys ya oke seperti itu dan lanjut di harga range 700-1 juta kalian bisa mencoba ini guys Bizuno Caliber SLED sebenarnya di bulan Januari tidak ada yang saya review ya guys ya di harga segitu ya jadi ini saya masukkan di bulan raket yang saya review di bulan Desember ya saya masukkan di bulan Januari ya ini raketnya ringan banget guys ringan banget dia cuma beratnya di 8U guys ya 8U itu ringan banget ya jadi ini raketnya untuk permainan cepat asik banget ya sunya ini enak banget guys enak banget ya jadi untuk adu drive untuk defense yang kuat ini oke ya untuk menyerang menurut saya masih oke ya karena dibekali dengan ya material yang bagus ya Japan High Modus Gravit T40 dengan beberapa teknologi yang ada jadi meskipun ini raketnya ringan tapi powernya juga bisa diandalkan cuma memang kelebihan utamanya di speednya guys ya oke saya rasa cukup sekian ya review kita kali ini kita memberikan rekapitulasi raket terbaik yang kita review selama bulan Januari ya ada yang kita masukkan Desember kita masukin ke Januari dan Februari kita masukin ke Januari ya tapi karena itu tadi ya karena ada raket yang tidak kita review di kelas tertentu jadi kita masukkan aja guys ya oke ditunggu aja untuk review selanjutnya di bulan Februari kita akan lihat nanti apakah bisa ada raket baru yang menggantikan raket-raket yang sudah kita sebut tadi tunggu aja ya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat kita jumpa lagi pada video-video yang lain selamat sehat selamat menikmati